selamat buat anda anda sudah bisa menyelesaikan bagaimana cara membuat helm Gundam versi anda sendiri nantinya ya dengan langkah-langkah yang saya tunjukkan tentunya Oke untuk merubah objek Gundam menjadi pepakura itu kita perlu satu langkah lagi yaitu kita perlu langkah editing editing dimana nantinya kita tidak akan dibikin repot oleh pepakura desainer itu sendiri maksudnya seperti apa maksudnya seperti ini dalam pepakura desainer yaitu kan merubah objek dari tiga dimensi menjadi dua dimensi gimana saat objek tiga dimensi berubah menjadi dua dimensi itu sudut yang dibaca maksimal itu adalah empat persegi ya atau tempat poligon sedangkan pada saat ini nanti saat kita meringkas maksudnya memotong objek ini dengan objek ini dia akan membentuk satu sudut baru dan itu kalau kita tidak antisipasi akan kita akan kerepotan nantinya jadi perlu diingat di pepakura hanya mengenal tris dan kuat ya segitiga dan segi empat Oke langsung saja kita mau memotong mohaknya dulu jadi kita tujuannya adalah hanya menyisakan tempurung sebagai satu bentuk yang solid gunanya untuk apa gunanya pada saat pengeleman nanti dia bisa menjadi satu support ya maksudnya seperti fondasi ya seperti itu seperti fondasi ya untuk fondasi pertama-tama kita potong di bagian mohaknya dulu kita mau potong mohaknya bentuknya menyerupai ini atau kita potong prismanya dulu Oke kita potong prismanya dulu Oke tidak apa-apa sebelumnya kita aplikasikan dulu modifier yang sudah tertempel di cermin atau di miril saat kita tarik salah satu objeknya yang lain sudah tidak berpengaruh lagi karena sudah menjadi satu kesatuan utuh berbeda dengan yang ini saat kita tarik ini yang lain mengikuti karena modifier masih artif Oke kita apply nah disini kan apply nggak bisa kok bisa seperti itu ini rusak kata gue nah tenang saja ini tidak rusak ini hanya kita salah penempatan modenya kita harus ditempatkan pada mode objek baru kita bisa mengaplikasikan oke karena dalam mode edit modifier tidak bisa diaplikasikan modifier hanya membantu untuk proses pengeditan tapi saat pengaplikasi an itu harus kembali ke objeknya Oke langsung aja nah kita untuk lebih ringkasnya ini kita maju kan dulu saja kita kecilkan saja ya dari sini kita kecilkan saja kita pakai tampilan ini tampilan Hai panamnya lu diingat kita sudah masuk kepada objek ini ya objek satu sudah masuk pada satu objek ya jadi kita harus menyeleksi pada bagian belakang semuanya kemasuk di bagian sini kemudian kita tekan angka 3 pada penumoran samping tentunya ini untuk apa saya bikin seperti ini karena untuk menyederhanakan perpotongan soalnya kalau tidak saya sederhanakan dia nanti akan tumbang tinggi di sini itu nanti akan memakan banyak konsentrasi kita hanya untuk objek yang tidak perlu karena pepakura desainer itu sejatuhnya hanya membuat objek terdiri menjadi lebih simpel oke kita masuk ke objek sekarang kita potong ini kita panggil boolean modifier kita potong ke prismanya oke kita potong prismanya nah maka bagian tengah ini akan berarti kita potong kosong kita apply tadi ya prisma sudah sudah terpotong kalau belum prisma sekarang ya untuk memotong objek dengan objek lain kita perlu namanya modifier yang namanya itu ya boolean lain itu ya nah kemudian kita pilih objek pertama sebagai objek inti kemudian kita pilih objek kedua sebagai objek pemotong ya dalam hal ini saya pilih tempurung oke kita aplikasikan oke kemudian ini masih ada satu lagi ini kan masih tumbang tinggi masih tumbang tinggi dengan mohaknya tapi saat kita lihat mohaknya bentuk mohaknya ini agak sedikit aneh jadi ke ini kita harus seratakan dulu makanya sebelum kita potong kita benerin dulu makanya kita edit dulu makanya kita klik disini sambil tekan out kalian perhatikan pada screencast disini ya tekan out sambil klik di bagian ini kita kita ubah dulu ke garis kemudian tekan G kemudian tekan Y majukan sedikit ya asal data raja tidak harus sempurna tidak apa-apa untuk bagian belakang abaikan saja yang paling banyak adalah bagian depannya nah sudah seperti ini kita kembali ke objek mod lagi kita pilih bersemangnya lagi kemudian kita panggil bulin lagi panggil kita potong dengan mohaknya maka dia akan terpotong kita aplikasikan oke selanjutnya yang terakhir kita akan potong mohak dengan tempurungnya oke mohaknya akan kita apply dulu mirrornya kita apply dulu kemudian kita panggil oh pada ini belum kita panggil modifier bulinnya kemudian kita klik di tempurungnya sebagai objek perpotongan terus loh kok seperti ini tidak sesuai yang kita harapkan tenang saja jika terjadi seperti ini ini dikarenakan alas atau dasar dari kedua objek ini sama satu jajar satu level cara mengetahuinya seperti apa kita tekan angka satu atau angka tiga berapa nomor nanti kita tekan angka tiga nah ini sejajar satu level saat kita tekan angka tiga seperti ini sejajar satu level jadi solusinya kita harus menaikkan sedikit level dari mohaknya kita tinggikan sedikit saja kita seleksi semua dengan A kemudian kita tekan G kita geser ke atas pada sumber set sedikit saja satu milis saja tidak tidak perlu banyak-banyak satu mikro pun enggak apa-apa yang kemudian jangan sampai sejajar Oke baru kita aktifkan lagi objek modena ini sudah sesuai seperti yang kita harapkan ya ini sudah sesuai seperti yang kita harapkan kemudian kita tinggal klik apply Oke kemudian apakah sudah selesai seperti itu belum belum selesai sampai disini karena apa karena seperti yang di awal saya bilang ya ini saat kita memotong objek itu ada permasalahan baru permasalahan barunya seperti apa mana kalau kita mau merubah ke pepakura designer untuk pecah pola untuk pecah pola itu paling tidak maksimal itu sudut dari setiap sisinya itu harus maksimal empat ingat ya maksimal empat minimal tiga nah untuk cara menanggulanginya ada dua cara satu cara singkat cara otomatis dan satu lagi cara kita tentukan sendiri dengan naif tool atau alat berupa pesau ya naif kita lakukan cara otomatis dulu kalian perhatikan di sini saya pencet kontrol dan T nah ia akan menjadi beberapa segmen tapi cara otomatis ini memiliki kelemahan dan kelebihan kelebihannya dia praktis kelemahannya semua sama dia itu dibikin menjadi tiga tiga sudut menjadi segitiga semua padahal waktu kita mau bikin pola kita mengutamakan kesederhanaan kita mengutamakan simblicity jadi makanya kita kembalikan dulu nah kita inspeksi dulu kita periksa dulu cara sudutnya sebenarnya ini bisa digabung dengan sini ya caranya seperti apa kita tekan klik disini sambil kita tekan shift kemudian klik disini lalu kita klik alt hlt dan m di sini akan muncul merge kita pilih di last up last ya karena pertama kita pilih objek yang sini kemudian kita objek sini nah atau kita juga bisa seperti ini klik pertama objek yang disini klik kemudian klik shift kita klik objek selanjutnya oke dua titik itu kita klik alt m kemudian kita advert nah itu sama saja hanya beda di posisi aja tergantung sukanya mau yang dimana oke mau yang di pertama atau mau yang di kedua sama saja anda yang menentukan oke nah masuk disini kita mau tentukan nih nah tapi kita tidak ada sudut atau garis bantu lagi ya sudah tidak ada garis bantu lagi nah ini sudah tidak ada garis lagi tapi hanya sisi saja caranya seperti apa kembali lagi kita mau pakai cara yang singkat atau cara yang lebih sedikit ribet ya kita mau pakai cara yang sedikit ribet aja pakai K nah sekalipun ribet tapi ini ribet di awal dan belakangnya itu kita akan lebih enak waktu kita motong kertasnya karena tidak dipusingkan dengan garis-garis yang terlalu banyak karena akan sangat sederhana sekali itu dari satu sisi pecah jadi dua sisi segi 4 dan segi 3 oke di sini sudah di sini sudah ingat ya maksimal segi 4 kemudian kita lanjut ke antena kita periksa di bagian antena apakah sudah sesuai nah di sini ada 5 titik ya 12345 ini tidak sesuai ya halnya sini tidak seperti seharusnya kita inspeksi dulu saat kita pilih ini ini sudah 4 sisi tapi di sini ada sisi-sisi baru lainnya kita hilangkan saja sisi-sisi baru itu dengan cara seperti ini kan kita tekan angka 1 di penomoran atas 1 atau kita bisa pilih di bagian gambar ini dari sini kita klik 1 sambil tekan shift 2 3 out n atlas 1 2 3 out n atlas bagian sini sudah selesai tinggal bagian sini kita kita inspeksi lagi periksa lagi 1 2 3 jadi kita mengacu pada sudut yang tegak lurus dengan ini ya sudut yang menempel dengan prismanya yang menempel dengan prisma itu sudut yang ini jadi kita fokus di sini di sini ya 1 2 ok yang pertama karena tadi posisinya yang pertama ya ok seperti itu kita tinggal yang terakhir prismanya ok atau signalnya kita tekan tab atau kita tekan disini edit mode sama saja kita ubah ke sisi lagi ya kita klik disini nah ini sudut berapa ini 12345677 sudut kita pecah dulu menjadi 4 sudut caranya K di sini kemudian klik di sini klik spasi oke kemudian di sini kita hitung 123455 minimal tiga maksimal 4 kita tentukan saja yang menempatkan dimana di sini pastikan itu warnanya hijau nyala ya setelah hijau nyala baru klik oke kita tinggal sebelah sini sama seperti yang tadi kita nyalakan Nah itu disini langsung jajah ke sini oke 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 seperti ini dia sudah bisa siap untuk di ekspor sekian tutorial dari saya tekan like jika suka tekan dislike jika tidak suka berikan tanggapan dan komentar anda pada kolom komentar berikan masukan atau kritik dan saran anda kemudian jika anda merasa tutorial ini membantu dalam proses belajar anda anda bisa berlangganan dengan cara klik subscribe pada channel saya dan dengan begitu saya akan bersemangat untuk memunculkan video video tutorial bagaimana pengalaman saya dalam membentuk sebuah objek papercraft sendiri oke kalian juga bisa request misal kata saya kepengen bikin eh kepala anime saya kepengen bikin ini saya kepengen bikin itu tolong beritahu saya cara yang mudah nanti jika saya mampu saya akan buatkan videonya terima kasih sudah menonton dan menyimak video saya semoga hari anda menyenangkan salam kreatif dan sampai jumpa selamat menikmati